Jaya Jakarta sudah tiba di Yangon Myanmar pada Sabtu, tanggal 9 Maret 2019 malam, menjelang laga kedua grup Fpiala AFC 2019 melawan Sun United pada tanggal 12 Maret 2019 nanti. Macan Kemayoran sementara menginap di Yangon Hotel setelah menempuh perjalanan Indonesia ke Myanmar yang menghabiskan waktu sekitar 6 jam. Kendati melewati perjalanan panjang ditambah transit, Kapten Persija, Ismet Sofyan menyatakan kondisi tim baik-baik saja. Bahkan, secara pribadi ia merasa kondisinya sangat bugar meski sudah berusia lanjut untuk seorang pemain sepak bola. Saya melihat rekan-rekan juga begitu, kondisinya oke. Mereka harus lebih segar dong, sebab banyak pemain muda dalam rombongan. Masak saya yang sudah senior segar gini yang muda enggak, ungkap Ismet pada awak media berita sport. Lebih lanjut, Ismet mengatakan cukup enjoy berada di Yangon. Hotel tempat menginap pun tidak banyak berubah dan tetap nyaman seperti ketika ia tidur di tempat yang sama saat masih berseragam timnas Indonesia beberapa tahun lalu. Kondisinya sih nyaris sama hotelnya. Tapi sekitar hotel lebih ramai, kata pemain sepak bola berusia 39 tahun itu. Sementara itu, pelatih Persija, Ivan Kolev menyebut timnya datang dengan motivasi tinggi dan bertekad merauh kemenangan. Pelatih sepak bola asal Bulgaria itu ingin memberikan yang terbaik bagi tejak mania atau pendukung Persija setelah dilaga perdana piala AFC 2019 hanya bermain imbang 0-0 kontra Binduong. Terima kasih telah menonton!